Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu perusahaan sekuritas, kegiatan perusahaan sekuritas, dan rekomendasi sekuritas terbaik untuk pemula yang ingin berinvestasi berikut dengan tips memilih sekuritas Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa perusahaan efek Perusahaan efek adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perangkat-perangkat pedagang efek atau broker dealer, penjamin emisi efek atau underwriter, dan manager investasi Suatu perusahaan efek dapat melakukan salah satu kegiatan usaha namun dapat juga melakukan ketiganya bersamaan Hal tersebut tergantung dari kemampuan permodalan dan kesiapan sumber daya perusahaan tersebut Perusahaan efek di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan sekuritas dan manager investasi Perusahaan sekuritas sendiri adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek Penjamin emisi efek atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengawas pasar modal Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas yaitu yang pertama, perantara pedagang efek atau broker dealer Yang tugasnya melakukan kegiatan jual-beli efek atau surat berharga untuk kepentingan sendiri atau pihak lain Selanjutnya, jual-beli efek seperti saham dan obligasi dapat dilakukan di bursa efek atau melalui transaksi di luar bursa Yang kedua, penjamin emisi efek atau underwriter Yang tugasnya, membantu calon emiten atau perusahaan terbuka dalam melaksanakan penawaran umum saham atau inisial public offering Dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual Istilah penawaran umum saham yang dikenal masyarakat dengan nama go public Sedangkan, manajer investasi adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha manajer investasi Saat ini, manajer investasi lebih dikenal dengan perusahaan yang mengelola portofolio reksadana yang merupakan kumpulan dana dari masyarakat Manajer investasi melakukan kegiatan usaha yaitu Yang pertama, pengelolaan portofolio efek nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan pengawasan pasar modal Yang kedua, pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah produk-produk yang diatur dalam peraturan pengawas pasar modal Berikut adalah rekomendasi sekuritas untuk pemula versi saya Yang pertama, Mirai Sekuritas Lalu ada Indopremier Sekuritas AJB Sekuritas Dan Stockbit Sekuritas Menurut saya, keempat sekuritas tersebut sangat recommended Karena sudah jelas diawasi oleh OJK Dalam arti, sekuritas tersebut legal User interface yang simple Dan proses pendaftaran semuanya dilakukan secara online Di video selanjutnya, saya akan mereview masing-masing sekuritas tersebut Tips memilih sekuritas berikut adalah tips memilih sekuritas jika kalian berminat mencoba mencari pilihan sekuritas sendiri Yang pertama, harus terdaftar di OJK Tips pertama dan utama dalam memilih sekuritas adalah memastikan bahwa perusahaan tersebut sudah terdaftar di OJK dan BEI Hal ini bisa menjamin semua transaksi yang kamu lakukan aman karena diawasi oleh lembaga yang berwenang Yang kedua, kemudahan transaksi Saat ini, hampir semua sekuritas sudah menerapkan sistem jual-beli secara online Kamu juga bisa mempertimbangkan hal ini sebelum memilih perusahaan sekuritas yang tepat Kamu bisa mencari tahu bagaimana proses transaksi yang harus kamu lalui di perusahaan sekuritas tersebut Mulai dari aplikasi, website, dan faktor-faktor lainnya Yang ketiga, riset yang diberikan Kebanyakan perusahaan sekuritas rutin memberikan analisis-analisis terkait kondisi pasar saat itu Kamu bisa menjadikan riset-riset mereka sebagai bahan pertimbanganmu Jika kamu rasa analisis mereka mendalam dan sesuai kebutuhanmu Perusahaan sekuritas tersebut bisa kamu pertimbangkan Yang keempat, fee Faktor lain yang perlu kamu pertimbangkan adalah memilih perusahaan sekuritas adalah fee Fee transaksi merupakan salah satu pendapatan setiap perusahaan sekuritas Setiap perusahaan memiliki ketentuan fee yang berbeda-beda Yang kelima, customer service Customer service dari sebuah perusahaan sekuritas juga patut kamu pertimbangkan Pasalnya, kamu bisa saja menemukan berbagai kendala ketika menjalankan investasi bersama perusahaan tersebut Jadi, kesimpulan video ini adalah Yang pertama, perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK Untuk melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan kegiatan yang telah ditentukan lainnya Yang kedua, ada empat sekuritas yang saya rekomendasikan untuk pemula Antara lain Mirai Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, Ajib Sekuritas, dan Stockbit Sekuritas Dan yang terakhir, beberapa tips sebelum kalian memilih sekuritas seperti legalitasnya, kenyamanannya, biaya administrasi harus kalian pahami terlebih dahulu Di video selanjutnya, saya akan mereview masing-masing sekuritas rekomendasi saya Dan cara membuat akunnya, untuk mempermudah kalian Semoga bermanfaat Di kolom komentar, silakan usulkan topik apa yang mau dibahas duluan ya Thank you for watching, tolong like, dan share video ini, dan jangan lupa subscribe ya Thank you